Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan mencoba untuk membuat hyperlink di file skripsi kita jadi ini untuk memudahkan uji referensi yang dilakukan secara daring jadi kalau uref itu kan biasanya kita memberikan menunjukkan buku-buku yang kita jadikan referensi nah sebaiknya kalau untuk uji referensi yang dilakukan online buku-bukunya itu kan udah difoto udah dijadikan satu pdf, satu buku satu pdf, kemudian ditandain mana yang dijadikan rujukannya bagian mana, halaman berapa, bagian apanya itu udah ditandain nah setelah udah jadi file satu pdf, satu buku kemudian kita simpan semua buku yang dijadikan uref itu dalam satu folder nah setelah disimpan dalam satu folder kita masuk ke skripsinya kita kaitkan ke file itu ke file yang dijadikan referensi nah ini contoh yang sudah coba kalau kita lihat disini langsung muncul file uwin skripsi referensi uref putri Ovio landa Irianto nah ini berarti dia udah dijadikan hyperlink nah cara untuk membukanya jadi misalnya dosennya buka nih skripsi kita kemudian mau cek apakah benar ini ada di halaman 641 caranya di klik kontrol kemudian klik kursor kiri nah gini kita tunggu kemudian dia akan muncul ini adalah filenya ini dari jurnal bisa juga dari buku pdf bisa juga dari buku yang kita foto dan dijadikan pdf pokoknya semuanya dijadikan pdf ya atau gambar juga bisa sih sebenarnya tapi kan kalau gambar nanti satu buku bergambar-gambar gitu kan baiknya dijadikan pdf aja nah disini sudah di berikan tanda gitu nah kemudian untuk caranya jadi caranya gini kalau misalnya kita udah punya footnote kita block footnotenya jangan sampai kelewatan nah kalau dia kelewatan kan untuk hyperlink itu klik di insert kemudian disini hyperlink ini gak bisa di klik kalau dia kelewatan karena lewat ini nih dia tuh termasuk ke enter ke footnote berikutnya jadi disampai titik aja gitu lalu di hyperlink kemudian kita cari file atau folder yang isinya tuh seluruh referensi kita nah disini saya masukin ke folder win lalu deskripsi setelah itu uref referensi dan uref nah disini di file uref karena disini namanya atmazaki coba saya klik karena saya namain filenya ini udah berdasarkan nama penulis karena kan yang pertama di footnote itu yang ditulis pertama kan nama penulis jadi supaya mudah mencarinya disini juga saya tulis aja nama penulisnya aja gitu terus kalau misalnya dia satu penulis ada berapa judul tambahin aja penulis kemudian judulnya supaya membedakan gitu ini atmazaki oke nah jadinya warnanya biru dan juga ada ada garis bawahnya nih kita harus hilangkan dulu supaya bagus warnanya jadi hitam dan underlinenya dihilangkan kemudian ini coba kita klik nah sebelum di klik aja udah ada muncul tuh ctrl plus click to follow link jadi ctrl kemudian klik kadang ada yang kayak gini tapi gak apa-apa kita yes aja karena ini kan filenya kita sendiri yang ambil jadi gak masalah ini dia filenya udah kebuka gitu jangan lupa ditandain yang kayak gini nih ditandain supaya bapak ibu dosennya itu mudah untuk mengoreksinya bener gak nih jadi tinggal lihat aja filenya ini halaman 2 oh iya bener halaman 2 tulisannya tentang apa dibaca kan oh iya bener cocok gitu jadi gak masalah terus gimana seandainya ini salah mengaitkannya jadi harusnya atmazaki tapi yang kebuka malah yang ini misalnya putri kok putri padahal kan atmazaki nah jadi caranya itu seperti ini kalau misalnya kita salah kita gak usah block juga gak apa-apa satu aja kalau misalnya kita mau hyperlink kita block semua tapi kalau gak di hyperlink maksudnya mau dihilangkan hyperlinknya cukup ditaruh di footnote itu aja satu dimana aja terserah yang penting di footnote yang mau kita hilangkan klik hyperlink lagi lalu remove link nah nanti warnanya langsung berubah itu berarti hyperlinknya udah gak ada udah gak ada kan baru kita kaitkan lagi hyperlink lagi lalu dipilih lagi filenya yang benarnya yang mana caranya sama seperti awal gitu jadi seperti itu untuk memudahkan uji referensi secara daring sebenarnya gak daring juga bisa misalnya mau ketemu dosennya misalnya udah gak pandemi nih amin udah gak pandemi terus mau uref dosennya bersedia urefnya itu gak perlu bawa buku kan kalau bawa buku tuh banyak ya jadi enakan yang kayak gini sih sebenarnya bukunya di foto aja jadi kita gak usah bawa berat-berat di foto apa namanya identitas bukunya kemudian halaman yang kita jadikan referensi kemudian bagiannya mana ditandain gitu jadi itu lebih memudahkan kita dan memudahkan dosennya juga karena kan dosennya juga jadi gak perlu buka-buka bukunya banyak-banyak karena kan kita udah menampilkan yang perlu saja gitu jadi ini memudahkan untuk mahasiswa dan juga untuk dosennya seperti itu baiklah itu dia cara untuk membuat hyperlink dari file word ke file yang lain semoga bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh